hai oke seperti yang kemarin aku janjiin ya ke sini supaya tidak keras ini ada jeda nah ini cara ini ya cara potongnya bisa di potong kalau ada yang bilang berbahaya gitu ya berbahaya ini kita gunakan ininya untuk memotongan hal yang pertama kita lakukan mirisnya membelah jadi dua ini ini saya praktekkan lu di kicang kicangnya itu jadi punya saya sendiri itu tahun 2020 macet di bagian piston sebelah kiri jadi setiranya belok sendiri gitu ya ngiri gitu posisi wadid-wadid kita belah dulu nih ok 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 Hai kayaknya katernya enggak tajim ini masih ganti yang baru ya kita coba pakai pantatnya tapi emang keras sekali dulu pasang gak sekeras ini kaya ngora tembusnya belum belum dulu ini sudah sudah terbelah tidak tinggal potong cara potong ini tidak langsung potong begini ini saya potong disini ini aku singkirkan dulu karena tadi buat ganjalan yang satu lagi potong disini putusnya nah sekarang kita kencengin begini pasin pasin ke budinya seberapa supaya tidak melembung nah ini ada jeda ini kita tinggal potong yang sebelah sini segini nah yang sebelah sini segini potong sebelah sini dulu segini ya nah seperti ini kita potong juga eh seperti ini jadi ini sudah terpotong ini kenapa saya bilang berhasil itu dikijang sampai sekarang tidak masjid lagi dan tidak bocor gitu saya kira omong kosong kamu boleh bongkar atau taruhan yang ada dikijang yang sebelah kiri nah ini pun pasangnya malah mudah ini aja masih ketemu tuh masih saling dorong masih saling dorong ya jadi tidak terlalu terlalu apa namanya tidak terlalu keras nantinya nah gitu ya saya mau pasang dulu intinya cara motongnya seperti itu ini yang potong lagi potongnya lama cutternya gak tajam atau emang karetnya terlalu apa namanya terlalu keras kalau motongnya begini ya otomatis gak bisa seperti ini kadang ada yang bilang beli aja lebih murah gitu ya salah sih ini bukan soal belinya kalau untuk beli kayak gini malah cara mau dapet cara mau dapet belum tembus belum tembus hati hati-hati ya hati-hati ya karena apa namanya ini pisau begini memang kalau dikaret gak begini tajam tetapi lain cerita kalau di tangan lakukan ke tangan benar 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 gak ada karet gak begitu tajam tapi kalau ke tangan lain cerita kayak gitu itu resikonya seperti itu oke gitu aja nih ya penting itu cara belahnya ya terduka though